Halo teman-teman, kembali lagi di GTX ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel GTX ID. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan ragu bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel GTX ID. Oke, di video kali ini saya merakit lagi sebuah PC yang mana ini tuh sebagai eksperimen. Karena waktu lalu saya pernah merakit PC menggunakan prosesor Core i3-12100F dengan VGA-nya yaitu RTX 3060. Dan kali ini saya juga cukup penasaran menggunakan prosesor yang sama menggunakan VGA yang lebih tinggi yaitu RTX 3070. Ini adalah sebuah eksperimen yang mana PC-nya juga akan saya gunakan untuk PC gaming di studio GTX ID. Dan kira-kira performanya seperti apa dan juga nanti hasil tesnya seperti apa dan spesifikasi semuanya seperti apa. Mari kita langsung bahas di video rakitan PC kali ini. Let's go! Terima kasih sudah menonton! Oke, sebetulnya di video rakitan PC kali ini saya lebih banyak memanfaatkan komponen yang ada di studio. Tapi gak semua, ada beberapa komponen juga yang masih baru dan masih anget sekali. Oke, dan sebetulnya menu utama di video rakitan PC kali ini ada pada VGA card-nya karena ini adalah salah satu bintang yang spesial yang kita akan tes nanti performanya seperti apa. Dan komponen yang pertama yaitu adalah VGA RTX 3070 dari Colorful. Ini adalah Colorful RTX 3070 iGame. Dimana untuk seri ini adalah salah satu seri yang cukup eksklusif dari Colorful. Yang mana dulu juga pernah saya gunakan untuk seri iGame di GTX 1060 dulu ya beberapa tahun lalu. Dan gak ada masalah, gak ada komplain, cukup sangat puas. Kali ini saya mencoba lagi produk dari Colorful dengan RTX 3070. Nah, untuk dari desainnya sendiri, untuk VGA card ini terlihat sangat garang sekali karena kebetulan basic-nya itu berwarna hitam dengan ada tema berwarna biru keunguan. Menambah kesan yang dinamis pada VGA card ini. Dan tentunya VGA card ini memiliki ketebalan yang cukup tebal. Kalau bisa diukur mungkin ini bisa sebanding 3 slot ekspansi. Tapi tetap kita menggunakan 2 slot ekspansi. Namun untuk panjangnya atau lebar ke bawahnya itu setara dengan 3 slot ekspansi. Jadi memang heatsinknya ini sangat-sangatlah tebal. Dan pastinya pendinginannya juga pasti akan menarik ya. Akan bagus sekali. Dan tentunya untuk VGA card ini sudah dilengkapi dengan backplate yang menambah estetika dan kegantengan dari VGA card ini. Dan untuk covernya sendiri, disini ada tulisan ya bertuliskan Colorful atau iGame disini. Dan juga ada LED iGame-nya. Jadi ini menambah 1 ekspansi juga untuk VGA card ini menambah juga value yang bisa kita dapatkan. Dan untuk ngomong-ngomong, fan-nya disini ada 3 ya. Triple fan. Yang mana dari desain fan-nya sendiri terlihat sangat menarik dan juga sangat niat. Untuk mendesain sebuah VGA card seperti ini. Jadi kalau kalian beli atau kalian punya RTX 3070 dari Colorful ini kelihatan banget lah. Bahwa nanti PC kalian itu kelihatan eksklusif banget gitu ya. Dan ngomong-ngomong untuk VGA card ini pastinya kalian harus menyediakan untuk 2x8 pin power. Karena memang untuk si power supply recommended-nya sebetulnya disini ada di 550W ke atas. Tapi disini nanti saya pasangkan lebih ya untuk berjaga-jaga saja. Tapi kalau lihat dari situsnya, itu 550W rekomendasinya sudah cukup aman. Dan untuk RTX 3070 ini, TDP-nya ada di kisaran 220W atau 200W saja. Bukan saja sih, ini lumayan boros. Tapi performanya juga memang terbayarkan ya. Dan dari VGA card ini, dia memiliki fitur punya satu tombol atau satu fitur yang mana kalau kalian ingin tekan, ini akan menaikkan boost clock-nya nanti. Jadi kalau mau normal juga bisa. Jadi ini salah satu fitur andalan yang ada di Colorful ini. Jadi Colorful memang terkenal dengan ini ya. Dan untuk VGA card ini, dia memiliki beberapa slot yang sebenarnya sudah mendukung dengan PC-PC zaman sekarang. Seperti HDMI dan juga port DP. Jadi sudah cukup lengkap sekali. Dan ngomong-ngomong untuk di GPU-Z, saya juga sudah cek juga untuk VGA card ini. Dia memiliki boost clock-nya atau base clock-nya di 1500-an. Yang mana untuk boost clock-nya di 1725. Dan ketika kita aktifkan untuk turbo boost-nya, ada di 1770 MHz. Jadi penambahan yang cukup signifikan atau cukup kencang juga untuk turbo boost-nya. Tapi nanti kita akan test, kita akan cek kira-kira penambahannya seberapa jauh ya ketika kita gunakan untuk gaming. Oke, jadi mungkin untuk VGA card-nya ini adalah salah satu VGA yang eksklusif. Karena memang dari dulu juga Colorful sudah memberikan produk-produk yang cukup terbaik ya. Mulai dari Colorful yang iGame seperti ini, sampai ke Colorful yang bisa dikatakan low-end-nya juga ada. Jadi semua pilihan tergantung dari budget dan user masing-masing. Tapi sejauh ini Colorful cukup durability dan juga cukup commitment untuk menghadirkan produk yang baik. Jadi jarang ada masalah. Apalagi ditambah dengan garansi yang panjang dari WPG Indonesia ya. Jadi garansinya ini 3 tahun. Yang mana pengalaman saya juga menggunakan produk dari WPG ini untuk after sales-nya sangat-sangatlah baik. Oke, untuk komponen selanjutnya tentunya pastinya sudah jelas kita mengetes menggunakan Core i3-12100F ya. Ini prosesor yang kemarin juga digunakan. Jadi kita akan langsung tes. Dan kebetulan untuk motherboard-nya disini saya belum datang. Tapi saya pengen langsung buru-buru untuk mengetes membuat konten. Jadi saya coba dulu yang ada di studio. Saya menggunakan motherboard Z690 Aurus ya. Jadi kalau kalian mau rakitan seperti ini biar hemat budget itu pakai B660M ya. Ini kebetulan aja belum datang ya. Jadi saya pakai yang ada dulu pakai seri Z. Tapi saya rekomendasikan untuk Core i3 ini masih cukup lah untuk seri B. Bahkan Core i5 juga di seri B masih cukup. Dan karena ini pakai Z690 yang DDR5. Jadi saya terpaksa harus pakai memory RAM juga yang sudah support DDR5. Dimana ini kita gunakan dari Corsair Vingles RGB DDR5 yang waktu lalu juga sudah saya gunakan. Jadi kalau misalkan kalian pakai B660M itu bisa pakai DDR4. Jadi lebih hemat juga. Motherboard-nya lebih terjangkau. Untuk memory RAM-nya juga lebih terjangkau. Oke lanjut lagi untuk pendinginnya juga kita gunakan iWatercooler. Yang ada di studio aja. Ini adalah iWatercooler dari Kogar. Yaitu Kogar Aqua 360. Ya peninginannya pasti sudah baik lah ya. Tapi sebetulnya untuk Core i3 ini. Kalau kalian mau hemat budget. Tidak perlu pakai iWatercooler. Apalagi dengan ukuran yang sebesar ini. Nah untuk power supply-nya disini kita gunakan power supply yang cukup terjamin. Sangat terjamin bahkan ya. Yaitu dari Be Quiet Pure Power 11 FM 750W. Nah untuk power supply ini tentunya sangatlah mumpuni. Dan juga sangatlah cukup untuk mengangkat RTX 3070. Bahkan kalau mau pakai yang 650W juga masih bisa-bisa aja. Tapi lebih aman lah pakai 750W ya. Dan untuk power supply ini kabelnya sudah modular. Sehingga kalian bisa pilih kabel mana saja yang kalian butuhkan. Oh iya untuk storage-nya disini juga kita gunakan dari Colorful M.2 NPMI. Dengan kapasitas 256GB. Tapi sebetulnya disini juga saya tambahkan menggunakan harddisk dan SSD. Bawaan saya sebelumnya karena ya disitu penyimpanan-penyimpanan. Untuk game-game saya ya. Jadi saya tambahkan disini. Tapi untuk SSD-nya kita gunakan SSD baru dari Colorful juga. Biar sama sama VGA card-nya ya. Oke disini juga kita menggunakan casing. Casing ini adalah salah satu casing yang cukup mewah. Menawan dan juga masih anget baru. Ini adalah casing dari Armageddon T-Sara 13R ya. Ini adalah salah satu casing yang sangat ganteng menurut saya. Sangat panjang sekali juga ya ini. Panjang banget. Jadi ini gede banget. Kalian mau pakai VGA yang sepanjang ini. Juga sangat-sangatlah nampung. Dimana untuk build quality-nya juga ini bagus. Tampilannya juga menawan. Dan juga pembukaannya sangat unik. Ini mengingatkan saya kepada casing waktu lalu ya. Kalau nggak salah ada textware PXM. Tapi ini lebih besar. Ini cocok buat kalian yang memang merakit PC menggunakan motherboard. Untuk motherboard ITX, ATX, Micro ITX, dan juga Mini ITX. Itu bisa muat semua disini. Dan juga untuk penyimpanan storage-nya juga cukup banyak. Di sini bisa sampai 3 storage. Bisa kalian pasang SSD 2.5in semua. Atau harddisk 3.5in semua. Itu juga bisa. Dan di sini karena saya menggunakan SSD atau harddisk yang agak tebal. Jadi ada satu cover di bagian belakang ini tidak bisa tertutup. Tapi semuanya bisa tertutup untuk cover-nya. Dan itu nggak ada masalah. Hanya additional cover-nya saja ya. Untuk kisi-kisinya yang tidak terpasang. Dan untuk kabel manajemennya ini bisa dikatakan cukup baik lah ya. Apalagi kalau misalkan cover additional tadi atau kisi-kisi cover-nya tadi bisa dipasang. Membuat kabelnya bisa terlihat lebih rapi lagi. Karena akan tertutup di celah kisi-kisi tersebut ya. Tapi it's okay lah. Ini masih cukup oke juga. Cukup baik juga. Dan untuk build quality-nya ini sangat-sangatlah kokoh. Sangat-sangatlah baik. Ini rekomendasi juga buat kalian yang ingin tampilan PC kalian mewah. Dan untuk air flow yang baik. Karena di sini di bagian depan juga ada sebuah mesh. Sehingga untuk mesh ini akan membuat aliran udara kita lebih lancar lagi. Dan ngomong-ngomong untuk jumlah fan yang bisa dipasang. Sebetulnya di sini sangat banyak. Kalau nggak salah bisa hingga 14 fan 12 cm. Di mana konfigurasinya 2 di bagian depan seperti ini. Dan bisa 2 di samping sebetulnya ya. Untuk 12 cm. 4 di atas. 1 di belakang. Dan juga 4 di bawah. Ini bisa dipasang fan sangat banyak sekali. Dan di sini juga karena ini bisa 4 fan. Sebetulnya kita bisa pasangkan IOWATER COOLER. Yang ukurannya 480 mm. Wow. Luar biasa sekali. Tapi kalau kalian mau pakai fan casing dengan ukuran 14 cm. Juga kalian bisa pasangkan di sini. Jadi ini cukup fleksibel sekali. Kalian mau pasangkan yang 12 cm atau 14 cm. Untuk IOWATER COOLER seperti ini juga sangat-sangat fleksibel sekali. Jadi kalau menurut saya sih ini cukup bisa dibilang casing yang flagship dari Armageddon gitu ya. Tampilannya ganteng, menawan, dan oke banget ya. Ini adalah salah satu casing terbaru. Harganya kalau nggak salah di pasaran itu 1,7 dan tersedia juga yang warnanya putih. Oke, mungkin untuk komponennya sudah saya sebutkan satu persatu. Kita akan balik lagi fokus kira-kira Core i3 disandingkan dengan RTX 37 dari Colorful ini. Seperti apa performanya? Kita langsung lihat dari hasil pengujian tes atau game yang sudah saya lakukan. Mari kita lihat benchmarknya. Terima kasih telah menonton! 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 Faktor yang positif Buat keawetan atau Jangka panjang ke depannya Karena memang sekelas RTX TDP 200 Wattan, suhunya Sangat adem sekali Disini juga kita lihat Untuk suhu-suhu yang lain, seperti suhu prosesor Itu tidak ada masalah, tidak ada isu Apalagi menggunakan IOWatercooling seperti ini, jadi it's okay Untuk persuhuan, dan ngomong-ngomong Untuk konsumsi daya Berapa sih konsumsi daya Dari satu sistem PC ini Yang menu utamanya sebetulnya Ada di VGA cardnya Nah, untuk konsumsi daya dari Sebuah PC-nya saja tanpa monitor Itu menghabiskan atau mengkonsumsi daya Di kisaran 370 Watt Sampai 380 Wattan saja Ya, ini cukup terbayarkan dengan Performa yang jauh sekali tentunya Dan ketika saya coba Mengaktifkan untuk Turbo Boost-nya Disini pastinya ada peningkatan performa Dimana untuk Di salah satu game saya coba tes itu Ada di kisaran perbedaannya di 3 Sampai 5 fps-an saja Di resolusi 2K Jadi lumayan Ketika kita aktifkan Turbo Boost-nya Itu langsung naik fps-nya Average-nya di 3 sampai 5 fps Dan untuk konsumsi daya Ternyata perbedaannya Ternyata perbedaannya tidak terlalu signifikan jauh Masih ada di kisaran 370-380 Watt Saat digunakan gaming dengan Turbo Boost Diaktifkan Jadi ini adalah salah satu Fitur yang menarik dari Colorful Kalau kalian mau ekstra fps Kalian bisa tekan saja langsung klik Langsung fps-nya bisa naik 3-5 fps Ini di resolusi 2K Mungkin kalau di resolusi 1080p Bisa meningkat lagi Tapi kalau di 4K Mungkin akan berkurang juga Tapi overall Fitur ini cukup oke Dan cukup membantu juga Buat kalian yang pengen nambah fps Oke Selanjutnya Untuk harganya Untuk harganya disini Akan coba saya Tampilkan di layar kaca kalian Dimana untuk harganya disini Kita asumsikan Menggunakan motherboard Dengan seri B660M Dan juga Memori DDR4 Dengan kapasitas 16GB Karena rencana saya Untuk PC gaming di studio Menggunakan Specs tersebut Jadi kurang lebih Jika menggunakan komponen tersebut Itu untuk alokasi dananya Ada di sekitaran 20 jutaan Ataupun sampai 21 juta maksimal ya Dengan semua aksesoris Dan dengan semua Kegantengan yang ada Di PC rakitan kali ini Jadi bagaimana menurut kalian Untuk segi harganya Ya Mungkin kalau kalian yang ingin Mangkas budget lagi Bisa-bisa aja Kalian bisa pangkas budget Seperti tidak menggunakan IWatercooler Dan lain sebagainya Bisa langsung di press aja Di bawah 20 juta Tapi poinnya disini adalah Kegantengan dari casingnya Yang menambah PC ini menjadi menawan ya Dan juga tentunya Performanya powerful Berkat dari VGA Colorful ini Powerful It's colorful Nice ya Oke mungkin itu saja Video dari GTX ID Mudah-mudahan Bisa terbantu Buat kalian yang cari Referensi PGA Card Karena harga PGA Card Sudah cukup mulai Terjangkau sekali Bahkan banyak sekali RTX-RTX yang baru Ataupun yang bekas Itu sudah sangat turun sekali Dan ternyata Colorful ini bisa jadi Andalan yang durabilitinya Cukup baik Yang tentunya tercover Garansi resmi dari WPG 3 tahun Nice ya Oke Terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa subscribe Dan juga tekan like nya Buat kalian yang suka dengan Video ini Bersama saya Angga Sampai ketemu di video selanjutnya Salam di GTX ID See you Sub indo by broth3rmax